Apakah selama ini Anda kemerungsung dengan hidup Anda? Bisa terjadi hal seperti itu ada pada Anda semua Entah pikiran Anda itu ruwet Ataupun seolah banyak bisikan-bisikan hal negatif Atau bisikan-bisikan pikiran yang mengganggu di kepala Anda Ataupun di lingkungan telinga Anda Nah, pada saat hidup Anda ruwet Pernahkah Anda mengamati tentang rezeki Anda? Atau kegelisahan bagaimana Anda kesulitan untuk mendapatkan rezeki Anda dalam kehidupan sehari-hari? Apakah rezeki Anda lancar atau malah seret? Biasanya itu terjadi pada umumnya manusia Lalu jika Anda pernah mengamatinya Insya Allah saya yakin Bisa terjadi rezeki Anda Sulit Ataupun baru seret malahan Bisa terjadi Mampet Atau sama sekali Kita tidak tahu rezeki apa yang dikasihkan oleh Tuhan Allah SWT Semua rahasia Untuk mendatangkan rezeki Adalah dengan adanya ketenangan jiwa Ya, ketenangan jiwa Kelonggaran pikiran Refresh Apa? Refresh Pikiran kita tenang, nyaman Ya Untuk menciptakan ketenangan Perlu adanya Kelarasan antara pikiran Dan perasaan Anda Atau perasaan diri pribadi Biasanya manusia itu Akan menjadikan keluh resah di hatinya Karena ada persoalan hal-hal yang menggelimuti dirinya Nah itulah yang bisa menjadikan hal-hal seret atau tidak lancarnya kerezekian Nah Lantas ulasan apa Yang akan menjadikan Anda Menjadi keperibadian yang benar Untuk kelancaran rezeki Anda Bagaimana menciptakan ketenangan Atau kemudahan Dalam menjalani Kehidupan Sehari-hari Anda Untuk meraih rezeki yang memang-memang Benar Dimudahkan Dengan kan benar-benar Caranya Untuk memudahkan rezeki adalah Yang pertama Melepaskan semua beban Beban dalam artian itu bukan beban hidup Anda Tetapi beban yang memang menjadi pikiran Anda Resah, keluh kesah Bahkan Janganlah Anda berkeluh kesah terhadap orang lain Daripada diri Anda sendiri Yang kedua Keinginan Ya Ada pun keinginan yang memang Benar-benar menjadikan keinginan Anda harus Di hari ini Janganlah Anda memaksakan Tetapi Ulur-ulur waktulah Sesuai Kekuatan Anda Ya Lalu Harapan Harapan apapun Yang memang menjadi keinginan Anda Ataupun Sifatnya harapan target Anda Atau bagaimana Usahakan Jangan dengan Hal-hal yang memang Tidak menjadikan Keselarasan terhadap Relasi Anda Seperti itu Nah Jangan lagi Ada Idealisme Yang terlalu fanatik Karena apa Hal seperti itulah yang menjadikan Perbedaan Antara Kita sebagai makhluk biasa Dan antara mereka sebagai Makhluk kaya Akan tetapi Semua itu Yang mempunyai adalah Tuhan Allah SWT Karena apa Semua kita Dijadikan sebagai Makhluk hidup Manusia Itu hanya Sementara Dan semua itu Hanyalah titipan Karena apa Kalau kita mati Tidak mungkin kita akan Membawa Semua harta kita Dan hanyalah kita akan Diblongsong Dengan kain kafan Tinggal hanya seperti itu Nah Itu yang menyebabkan Hidup Anda Tak tenang Ya Hal seperti itulah Hindari Bagaimana cara Anda Menjadikan rezeki Anda Mudah di diri Anda Usahakan Keperibadian Yang memang Benar-benar Baik Dan bersahaja Terhadap orang lain Atau lingkungan Anda Nah Karena Keinginan Atau harapan Yang tak tercapai Hanya akan membuat Anda Kecewa Di kemudian hari Seperti itu Mungkin bisa terjadi Ada cara lain Dengan beribadah Ya kan Itu diwajibkan Beribadah Walaupun kita agamanya muslim Ataupun non muslim Kita diwajibkan Dengan beribadah Anda bisa berdoa Sesuai keyakinan Dan agama Anda Karena apa Kita sebagai Makhluk hidup biasa Kita tak luput dengan dosa Dan kita Hanya manusia biasa Semua Barang yang Ditaruh di diri kita Ataupun kita bawa Itu hanyalah Sebagian dari titipan Bukan kita akan membawa Sampai Ke surga Sampai ke neraka Karena apa Mati dan hidup Hanya di tangan Allah Atau Tuhan Anda Salam dari saya Saya Master Hilman Semoga selalu Anda mengikuti Tayangan-tayangan Video saya Dan semoga bermanfaat Seringkali Ikuti tayangan saya Anda Insya Allah Akan menjadikan Kepribadian Anda semakin Benar-benar Bisa Dan istiqomah Salam dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.